Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 15 Racun Utara Kontra Racun Diracun Serta Merta Sumabing menghentikan langkahnya karena ia merasa sangat kenal akan bayangan hitam itu Setelah merenung setian lamanya, teringat dia bahwa bayangan hitam itu tak lain tak bukan adalah racun diracun yang merebut pedang darah dari tangannya Hari masih begitu pagi Dan racun diracun muncul di sini tentu ada peristiwa apa yang telah terjadi Apa mungkin di dalam rimba itukah sarang racun diracun Tanpa hiraukan bahaya bakal mengancam segera ia melesat memasuki hutan lebat itu Kiranya rimba itu adalah sebidang tanah pekuburan Membelakangi hutan sebelah kanan sana berdiri sebuah gardu segi delapan Di dalam gardu itulah berdiri dua orang entah sedang apa Selincah kucing yang hendak menubruk mangsanya Sumabing berkelebat sembunyi di belakang sebuah pohon besar yang tidak terlalu jauh dari gardu itu Salah seorang dalam gardu itu kiranya adalah Tangbun Yeuput Praracun Utara Melihat musuh besarnya ini timbulah gelora amarah Sumabing yang tertekan selama ini Karena bocah beracun inilah sehingga timbul berbagai peristiwa yang menyakitkan hatinya Maka bocah beracun ini harus dibunuh untuk melampiaskan rasa dendamnya itu Seorang lain dalam gardu itu adalah seorang tua berwajah tirus Hidung bengkok batu jeling menunjukkan kelicikan wataknya Terdengar Tangbun Yeu tengah berkata Ayah apa dia pasti datang Dia sudah datang tanpa merasa Sumabing tergetar kaget Adalah di luar sangkanya bahwa seorang tua ini kiranya pak tok Tangbun Lu adanya Entah siapakah yang mereka maksud dia dalam percakapan itu Tangbun Lu si racun utara bergelak tawa dengan angkuhnya Serunya Lu sudah menunggu sekian lamanya Keluarlah sebuah bayangan berkelebat keluar tidak jauh dari tempat sembunyi Sumabing Sekali berkelebat tenteng dan gesit sekali tahu dua sudah tiba di luar gardu Bayangan hitam itu tak lain tak bukan adalah racun di racun Menghadapi racun di racun, pak tok menyeringai tawa hina Siapanya, cuan ini racun di racun benar Cuan mengundang aku ke tanah pekuburan ini ada pengajaran Apakah kalau kau mau menghapus nama julukanmu Lohu tidak akan memperpanjang urusan ini Racun di racun bergelak sombong Katanya, bagi kaum perselatan dia memandang nama julukan lebih berharga dari nyawanya sendiri Omongan cuan tadi benar dua keterlaluan menghina orang Wajah tua pak tok semakin mengelam kaku Jengetnya, apakah kau tahu mengapa Lohu memilih tempat semacam ini untuk tempat pertemuan Kita silakan cuan jelaskan Kalau dipendam di sini, setelah mati pasti tidak akan kesepian Racun di racun mengekeh tawa meliuk tubuh Ujarnya, sama dua Cuan benar dua teliti dan rapi bekerja Mungkin selama ini cuan paling takut akan kesunyian Maka sudah mengatur di tempat semacam ini Lain halnya bagi aku ya tidak menjadi soal Saking marah wajah pak tok berubah membesi kehijau duaan Kepalanya menguap putih Nafsu kekejaman semakin tebal pada wajahnya Kata racun di racun lagi Sebaliknya aku belum berpikir untuk minta pada cuan Supaya cuan menanggalkan nama julukan pak tok Tutup mulut Nama racun di racunmu itu Apa kau bermaksud hendak mengungkuli Lohu itu Terserah bagaimana cuan ambil kesimpulan Aku tidak ingin main debat siopu Sungguh sombong Benar, siopu Hahaha Sebaliknya kau tanggun lu Jangan kau mengangkat dirimu terlalu tinggi Gemetar tubuh racun utara Saking menahan kemarahan hatinya Suaranya mengandung ancaman membunuh Jadi kau beranggapan bahwa kau lebih beracun dari Lohu Racun di racun tertawa sinis Sahutnya Akan tetapi tuan belum tentu kau lebih hunggul dari aku Baiklah Biar kemampuanmu Lohu Mengukur Sampai Dimana Dengan senang hati aku mengiringi Yeuji Tuang arak suguhkan pada tamu Tanggung Yeu mengiakan dan segera menuang dua cangkir arak terus diletakkan di atas meja batu di tengah gardu Ketegangan melingkupi suasana sekelilingnya Sebab dua belah pihak sama dua menggunakan racun dua berbisa yang bertujuan membunuh lawannya tanpa menggunakan kekerasan Sementara itu Sumabing sendiri pun tepukur di belakang pohon bersetegang leher Dua pihak yang tengah menyabung nyawa dalam gardu adalah musuh duanya Ingin dia menyaksikan siapa lebih unggul dan siapa lebih berbisa Tangan racun utara diulapkan dan berkata Inilah jip gautuan yang masuk mulut meremukan usus Silahkan Terus ia angkat cangkir langsung ditenggak habis Racun di racun melangkah masuk ke dalam gardu Tanpa ragu dua ia angkat juga cangkir yang lain terus ditenggak habis Lalu dia sendiri menuang dua cangkir penuh arat Jari kelingkingnya menyelentik sekali di bibir cangkir terus berkata Pemberian yang tak dibalas kurang hormat Silahkan inilah hitesiu Setitik istirahat Inilah dia mongleng Perintah Raja Akhirat Silahkan inilah racun tanpa bayangan Silahkan Inilah biat sengcui Air pelenyap bentuk Silahkan Racun diracun Menuang dua cangkir terakhir Serta katanya Inilah cangkir yang terakhir Kalau tuan mampu bertahan Aku mengaku kalah saja Untuk selanjutnya diar kalangan kangung Tiada seorang kosan macam racun diracun Apa nama racun ini tuan berjuluk racun utara Masa tidak dapat melihat sendiri rona wajah racun utara berubah mengeras Sekian lama ia terlongo di tempatnya tanpa kuasa buka suara Racun diracun menyeringai hambar Lalu ujarnya Inilah banlian tokbo racun utara mundur terhuyung tubuhnya semampai lemas Di jagak gardu mulutnya mendesis gemetar Induk racun berlaksa tahun ya Inilah racun di racun Racun di luar racun Kombinasi berlaksa racun dari seluruh jagat Sumabing yang bersembunyi di tempat gelapun merinding dan berdiri bulu kuduknya Permainan adu racun yang menentukan mati hidup dan gengsi macam ini agaknya belum pernah terjadi dalam dunia persilatan selama ini Begitulah racun di racun segera angkat sebuah cawan terus ditenggak habis dan mengacungkan cangkir kosong kehadapan racun utara Agaknya racun utara keder Setelah bimbang setian lamanya terpaksa ia minum juga arak terakhir ini Seketika otot hijau di atas jidatnya merongkol keluar Tubuh pun terhuyung hampir roboh Kata racun di racun pula Cuon selamanya pandai menggunakan racun Sudah tentu induk racun berlaksa tahun ini takkan dapat membuat tuon mati Tapi untuk membersihkan racun itu dari dalam tubuhmu Sedikitnya kau harus berjerih payah selama sepuluh tahun dengan kebencian mendengus Serunya Yang Minyalah dua Tangbun Lu Ye uji Mari pergi bocah berbisa tunggu dulu berbareng dengan habisnya suara ini Sebuah bayangan sudah melesat tiba di luar gardu Tangbun ye u menyeringai bengis Kesisnya Sumabing kau dulu mati Oh, ya, waktunya belum tiba Bukan bagai bola api yang membara Kedua mati sumabing berkilat dua menatap tangbun ye u geramnya Bocah jadah barang permainan seperti racun pek Jip kuimu bisa mengapakan aku? Hari ini silahkan kau pun merasakan kelihayan aku punya lipsip kui apa? Lipsip kui, segera pulang Benar, lipsip kui tian Segera mati Sembari kedua tangan langsung disodokan ke arah tangbun ye u Bahna gusarnya pukulannya ini meliputi pengerahan seluruh tenaganya yang berlandaskan kiu yang sin kang Gelombang panas bagai badai di padang pasir segera bergulung dua melanda ke arah tangbun ye u Tersipu dua tangbun ye u juga angkat tangan menangkis Belang di tengah ledakan dasyat itu tubuh tangbun ye u tergetar terbang jauh setombak lebih Belum cukup puas melihat hasil pukulannya sumabing berkelebat menyusul tiba lagi dengan serangan yang lebih hebat Sebuah tangan tangbun membentak, roboh ye u Bergoyang dua Sambil Sumabing tahu bahwa lawan tengah menyebar racun berbisa Namun sejak menelan seluruh batang rumput ular serta buahnya pemberian manusia bebas di luar dunia itu sumabing sudah kebal dan tidak lagi takut segala racun berbisa Bertepatan dengan seruan roboh tangbun ye u dengan kecepatan kilat sebuah pukulan sumabing sudah menghantam ke dada tangbun ye u Sungguh mimpi pun tangbun ye u takkan menyangka bahwa sumabing kini sudah tidak gentar lagi menghadapi segala racun Baru saja ia tertegun kejut pukulan sumabing sudah menyodok tiba Belang diselingi pekek kesakitan tangbun ye u mulutnya muntah darah badannya pun terbang sejauh tiga tombak Melihat putra tunggalnya terpukul luka parah, keruan racun utara murka sekali bergegasia melejit maju serta bertanya Kau ini murid kaha olos ya kau mau apa sambutlah sebuah pukulan loh Habis ucapannya sejalur angin dingin segera menerpadalas ke arah sumabing Hianen keng kebanggaan racun utara merupakan salah satu ilmu tunggal yang diakui kehebatannya oleh kaum persilatan Meskipun sumabing melatih kiu yang sin keng, ilmu sakti lawan pemunah dari Hianen keng sayang lewekang dan latihannya belum sempurna Begitu ia menangkis, kekuatan pukulannya bagai amblas ke dalam lautan hanya terdengar suara mendesis Kontan dia sendiri lantas merasakan jalur dua angin sedingin es meresap memasuki seluruh tubuhnya terus merangsang ke arah jantung Tubuhnya gemetar kedinginan dan limbung hampir jatuh Pak Tok menyeringai iblis, ujarnya, siau sia, sesat kecil Biar lohu sempurnakan kawangin puyulaksana sebuah gunung menindih ke arah sumabing Dalam melancarkan pukulannya ini Pak Tok tidak mengerahkan ilmu Hianen keng lagi Namun dengan latihan lewekang racun utara berpuluh tahun itu cukup kiranya membuat sumabing kentayangan Apalagi sebelumnya ia sudah kesurupan hawa dingin jahat dari pukulan musuh Sedikit banyak hawa murninya sudah susut sebagian Biang untuk sekian kalinya sumabing muntah darah dan terpental jauh setombak lebih Sementara itu sambil menggendong tangan racun di racun mandah menonton saja diingkiran Memangnya antara Pak Tok dan Lemsia adalah musuh bebu yutan Besar niatnya hendak melenyapkan murid musuh besarnya ini Maka tanpa mengenal ampun lagi tubuhnya lagi dua sudah melejit tiba dan sebuah pukulan keras dilancarkan pula Boom sebelum sumabing sempat bernapas tahu dua tubuhnya sudah sungsang sumbel jungkir balik terbang dua tombak lebih jatuh di pinggir hutan Memang sifat Pak Tok kejam telengas, tubuhnya berkelebat maju lagi Mendadak sebuah bayangan putih berkelebat melayang tiba menghadang di depan sumabing Juga Pak Tok melengak, desisnya, budak kecil, minggir bayangan putih yang baru tiba ini kiranya adalah murid Pek Hoat Sianio yang bernama Ting Hoan Wajah Ting Hoan penuh rasa ejek, semprotnya, tua bangka beracun perbuatanmu sungguh kejam dan tidak tahu malu siapa kau Ting Hoan murid siapa kau tidak perlu tahu Aku tidak sudi turun tangan kepada angkatan muda kalau kau ingin hidup lekas menyingkir Huh, kenyataan obrolanmu itu tingkah lakumu berbeda dengan selamanya Pak Tok sangat menjunjung tinggi gengsi dan kedudukannya Tapi setelah dikalahkan oleh racun di racun, putra kesayangannya juga dihantam luka parah oleh sumabing Dalam gusar dan malunya ia berbuat di luar kesadarannya, tingkah lakunya berlawanan dengan kebiasaannya Sambil menggeram murka ia membentak, budak busuk, akan lohu bikin kau mati tiada tempat liang kubur Melihat yang datang menghadang ini adalah Ting Hoan, sumabing gugup teriaknya, nona Ting, minggirlah kau Belum lenyap suaranya racun utara sudah turun tangan menyerang ke arah Ting Hoan Serangan kali ini pun bukan olah dua dasyatnya Sebenarnya Ting Hoan gampang saja berkelit, tapi bila dia menyingkir berarti serangan hebat ini Pasti akan menerjang sumabing yang sudah luka parah itu, maka dapatlah dibayangkan akibat dari pukulan ini Terpaksa Ting Hoan dekat menyambuti pukulan busuk secara keras lawan keras Akan tetapi dalam dunia persilatan masa itu yang kuat bertahan terhadap pukulan hebat Hian In Kang dari Pak Tok ini mungkin dapat dihitung dengan jari Baru saja Ting Hoan melancarkan pukulannya, angin dingin pukulan busuk sudah menungkrup Tiba mengurung seluruh tubuhnya, seketika tubuhnya bergiri kedinginan, tubuhnya pun terpental jatuh duduk di atas tanah Seakan badannya direndam dalam gudang es dan menjadi beku Memang tidak malu Pak Tok kenamaan karena kekejaman dan kelicikannya Sambil menyeringai seram ia mendesak maju lagi sambil langkat tangannya siap hendak memukul lagi Pada saat itulah mendadak racun di racun melayang tiba mencegat di hadapannya Jengetnya, suantiran jatuh cukup sampai sekian saja wajah Pak Tok berubah keras membesi Kesisnya, kau pun turut campur dalam urusan ini racun di racun mendengus jijik Ujarnya, dengan kedudukan tuan, turun tangan tiga juru sudah harus segera mengundurkan diri air muka tanggun Lu si racun utara berubah merah padam, sikapnya malu dan serba susah Setelah membanting kaki segera ia memutar tubuh mengempit tanggun Yeu terus berlari pergi bagai terbang Terdengar sumabing berseru keras, jadah tua beracun, akan datang suatu hari aku pun akan menghantamu muntah darah Bahwa dengan gertakan saja racun di racun dapat menggebah pergi Racun utara benar dua membuat sumabing kagum dan heran Sementara itu wajah tinghoan pucat pias, matanya terpejam rapat dan tengah menjalankan pernapasan untuk menghimpun tenaga dan mendesak hawa beracun yang bersifat dingin itu menguap keluar dari tubuhnya Racun di racun mengacungkan sebutir pil ke arah sumabing serta katanya Telanglah ini, segera tenaga kau akan pulih Segar bugar sumabing terlongo memandang racun di racun dengan penuh tanda tanya Dilain saat wajahnya berubah kaku dingin dan berkata Aku tak sudi terima budimu ini, sumabing Nona ini terluka parah karena menolong kau Hawa beracun sudah meresap ke dalam tubuhnya Selain ilmu kiu yang sin kang bu tak mungkin dapat mendesak keluar hawa beracun itu dari dalam tubuhnya Kalau tertunda terlalu lama Bila hawa beracun itu merembes masuk jalan darah yang widen yang kiau serta sendi duanya Saya umpama dewa pun takkan mampu menolongnya lagi Bergidik seran sumabing hal ini benar dua membuatnya serba susah Tak mungkin dia tinggal diam melihat Ting Hoan menderita terancam jiwanya karena membantu dirinya Tapi sebaliknya dia tidak sudi terima kebaikan yang diulurkan dari racun di racun Lagi pula sepak terjang racun di racun ini benar di luar dugaannya Terdengar racun di racun telah berkata lagi Apakah kau benar dua tega melihat gadis rupawan ini berkorban karena menolong jiwamu Lagi dua melonjak hati sumabing, katanya Chuan mengandung muslihat apa silahkan jelaskan sekalian Racun di racun tertawa ejek Ujarnya, sumabing, untuk merenggut jiwamu aku tidak perlu bersusah payah Entah dengan tanganku atau menggunakan racunku Mengapa sedemikian besar rasa curigamu akan tetapi Di antara kita masih ada hutang lama yang belum dilunasi Maksudmu tentang pedang darah itu benar Dan juga peristiwa peracunan siang siau moai dan libun siang termasuk pula dalam perhitungan itu Racun di racun tertawa sinis Ujarnya, sumabing beginilah macam murid lem sia yang ditakuti itu Sikapmu sangat tercela, sumabing melengat Sahuknya, mengapa kelak masih ada waktu panjang untuk menyelesaikan perhitungan itu Aku tidak akan bungkir dan takkan menebus dengan perbuatan baik budiku Kau tidak perlu takut Saat ini adakah minatmu untuk menolong jiwa orang kontan merah jengah selebar muka sumabing Ia bungkam seribu bahasa Kata racun di racun lagi Sebelum kau turun tangan menolongnya kau harus menutup seluruh jalan darah besar kecil di seluruh tubuhnya Supaya hawa dingin tidak merandek ketinggalan di dalam tubuhnya Sekarang aku pergi baru saja sumabing hendak mengucapkan Apa dua, racun di racun sudah berkelebat hilang Sebetulnya dia tidak sudi terima obat orang Namun luka tinghoan itu tidak bisa tidak Harus diobati Jikalau luka tubuhnya sendiri belum tersembuhkan Mana mungkin ia kuat mengerahkan kiu yang sinkeng Seandainya dia kuat bertahan dan berobat dengan caranya sendiri Tanpa menggunakan obat pemberian orang Mungkin pada saat ia selesai berobat waktunya sudah terlambat Dulu waktu dirinya diringkus pek koat si aneo Beruntung tinghoan didiam dua membantu hingga dia lolos dari lobang jarum Sekarang tinghoan terluka parah oleh pukulan hien sin keng Karena dia pula Apa aku tidak harus menolongnya? Sepak terjang racun di racun yang di luar kebiasaan ini Benar dua susah diselami bahwa manusia beracun yang lebih berbisa dari racun utara Kiranya juga dapat berbuat bajik dan mengenal peribudi Begitulah setelah timang dan direnungkan sekian lamanya Akhirnya ia telan juga obat pembelian racun di racun itu Benar dua mustajat kenyataan seperti apa yang diucapkan oleh racun di racun Dalam jangka waktu yang tidak begitu lama Sumabing rasakan tenaganya sudah pulih seluruhnya Rasa sakit di seluruh tubuh pun lenyap tak berbekas Entah obat dewa apakah ini sedemikian hebat khasiatnya Setelah tenaga Sumabing pulih kembali Segera yang harus dilakukannya adalah menolong tinghoan mendesak hawa berbisa dari pukulan hien sin keng keluar dari badannya Tapi setelah diingat bahwa dia harus menutuki jalan darah besar kecil di seluruh tubuh orang Seketika ia bimbang dan ragu Bukankah itu berarti dia harus menyentuh tubuh gadis rupawan yang masih suci bersih itu Namun setelah dipikirkan lagi Apa yang dilakukan ini demi untuk menolong jiwanya Tentu tinghoan akan maklum dan memaafkan perbuatannya ini Maka tanpa ragu dua lagi segera ia turun tangan menutup semua jalan darah di tubuh orang Dimana terunjuk jarinya menyentuh terasa kulit tubuh orang sedemikian halus dan lemas seakan tidak bertulang Suatu perasaan yang susah dilukiskan terasa meresap masuk ke dalam badan dan mengambang ke seluruh tubuh Matanya dipejamkan tak berani menatap wajah yang ayu molek bak bidadari Karena itu akan menambah gejolak hatinya yang tidak tentram Saat mana kebetulan dia menutup sebuah jalan darah di samping jiw tiong hiat Tiba dua tinghoan menggeliat hingga Jarinya dengan tepat menutup di ujung buah dadanya yang montok lunak Tubuh sumabing tergetar bagai kesetrom aliran listrik Untung tinghoan masih belum siuman dari pingsannya Kalau tidak entah bagaimana risi dan kikuk sikapnya Setelah semua jalan darah tertutup habis badan sumabing pun basah kuyuk oleh keringat Bukan karena terlalu lelah atau banyak mengeluaran tenaga Tapi adalah karena terlalu tegang dan gugup Ia menghela napas panjang lega lalu membalik tubuh tinghoan Tangan kiri melekat di jalan darah bing bun hiat Lantas kekuatan kiyu yang sin kang disalurkan melalui telapak tangannya Merembes masuk dari bing bun hiat ke seluruh tubuh tinghoan Kiyu yang sin kang memang lawan pemunah dari hian in kang Maka setengah jam kemudian perlahan dua tinghoan siuman dari pingsannya Sumabing segera menarik tangannya Tersipu dua tinghoan melompat bangun Dengan penuh haru ia berkata pada sumabing Terima kasih kau telah mengobati aku Nona terluka karena aku Jawab sumabing sungguh dua Sudah seharusnya aku menolongmu Apalagi tempoh hari Nona diam dua telah membantu aku Wajah tinghoan berubah serius Katanya Memang waktu suhu akhirnya tahu kau belum mati Dia marah dua dan hendak menghukum aku karena membangkang pada perintahnya Dalam gugupku aku berbohong Kukatakan bahwa kau pandai ilmu memindah jalan darah Maka meskipun kau tertutup jalan darah kematianmu Tapi tak dapat meninggal Selamanya aku mengutamakan perbedaan budi dan denam Kelak aku harus membalas Dengan penuh perasaan mesra dan penuh perhatian tinghoan menukas ucapan sumabing Siapa ingin kau mengucapkan perkataan itu Aku berbuat begitu Karena, karena, karena apa merah jengah selebar muka tinghoan Sambil menunduk malu dua Akhirnya ia berkata Karena aku suka kepadamu serta merta tergerak hati sumabing Sudah tentu ia maklum akan maksud perkataan suka ini Mendadak teringat olehnya akan tujuan kedatangannya yang utama Serta janjinya kepada setan barat Dalam tujuh hari dia harus kembali ke pulau kecil di tengah danau itu Karena pikirannya ini tanpa terasa mencelos hatinya Serunya gugup Nona Ting, saat ini aku ada urusan sangat penting Harap sukalah maafkan ucapanku yang teledor tadi Budi kebaikan Nona itu mungkin selama hidup ini tak mungkin dapat ku balas lagi Tapi itu hanya suatu misal saja Asal aku dapat tetap hidup tentu tidak akan ku lupakan keluaran budi Nona itu Harap kau menjaga diri baik Dua, berubah hebat wajah tinghoan mendengar ucapan sumabing itu Serunya tergagap Kau, kau, apa katamu? Namun sumabing sudah melesat terbang jauh tak mendengar seruannya Sebentar kemudian bayangan tubuhnya sudah hilang dari pandangan mata Ting hoan tertegun melongo di tempatnya Entah bagaimana perasaan hatinya Dia tidak tahu mengapa sumabing bisa mengucapkan perkataan demikian Dengan penuh keperihan hati ia menghela nafas panjang Lantas menggerakkan tubuh berlari keluar rimba Dalam pada itu sumabing tengah berlari cepat bagai luncuran meteor Jarak 30 li dalam sekejap metu saja telah ditempuhnya Samar dua bayangan tembok biara bobrok itu sudah kelihatan dari kejauhan Denyuk jantungnya berdepak semakin cepat Dia berharap bahwa kedatangannya ini masih belum terlambat Sejenak ia menenangkan hati terus berkelebat memasuki biara Ah, tidak tertahan lagi sumabing berseru Kejut bulu kuduk pun berdiri seram Saking kaget hampir saja jantung terasa hendak melonjak keluar Tujuh mayat manusia yang berlepotan darah susah dikenal Malang melintang terkapar di atas tanah di pekarangan jara bobrok itu Dari tanda pengenali yang terselam di depan dada para korban Dan dapat diketahui bahwa mereka adalah anak buah B.W.E.H.W.A.H.W.E Siapakah yang telah turun tangan sekejam itu? Apakah Siang Siohun sudah datang menepati janjinya? Apa ada sangkut paut kematian mereka ini dengan Siang Siohun? Otaknya bekerja cepat memikirkan semua pertanyaan itu Kaki diangkat ia melangkah masuk ke dalam ruang tengah yang kotor dan jorok Di mana ia tempoh hari bertempur dengan putra racun utara yaitu Tangbun Yew Dan karena kelicikan Tangbun Yew lah maka dia terkena racun Dan terjadilah ikatan perjanjian sehidup semati itu Baru saja kakinya tiba di ambang pintu Sebuah bayangan punggung seseorang tersandang dalam pandangan matanya Sungguh girang sumabing bukan? Kepalang, kiranya dirinya belum terlambat Maka dengan suara riang gembira ia berseru nyaring Adik Hun eh, aneh Mengapa bayangan tubuh langsing menggiurkan itu Diam saja tanpa bergerak seolah dua tidak mendengar seruannya Adik Hun, aku, dia berseru lagi lebih keras Wanita itu perlahan dua memutar tubuh Seketika pandangan mati sumabing terbelalak Seolah dua di depan matanya terpasang sebuah lampu yang bersinar terang Menyilaukan matanya serta melihat orang di hadapannya Segera ia telan kembali kelanjutan kata duanya dan serta merta ia mundur dua langkah Orang itu, wanita, bukan siang 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 hun Namun lebih cantik lebih rupawan dari siang siang hun Wanita ini sedemikian cantik molek Tapi wajahnya membeku dingin dan sikapnya angkuh sekali Membuatnya tidak berani beradu pandang Hati sumabing menjadi gundah dan risau Bahwasannya bagaimanapun juga tentu siang 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 hun tidak akan ingkar janji Namun kemana orangnya Mayat bergelimang darah di dalam diara bobrok ini sangat mengherankan Adalah nona cantik bakbida dari bersikap kaku dingin ini lebih menambah hatinya tidak tentram Mulut mungil sega di setengah terbuka dan berkata dingin Siapa adik hunmu itu sumabing merasakan mukanya panas Sahutnya kikuk Maaf aku salah mengenal orangku Salah mengenal orang apa adik hunmu itu berparah seperti nonamu ini Ini tidak Lalu bagaimana kau bisa salah mengenal orang Sebenarnya sumabing ingin memberi penjelasan Dasar sifatnya sendiri memang angkuh dan congkak Melihat sikap kaku dan dingin si nona dongkol hatinya tanpa banyak kata lagi Segera ia putar tubuh terus tinggal pergi Kembali tanpa kuasa sumabing menghentikan langkahnya dan membalik tubuh Tanyanya dingin Nona masih ada perkataan apalagi kau ini yang bernama sumabing Sumabing melengak tidak tersangka olehnya bahwa orang mengetahui namanya Sebaliknya dia belum kenal siapakah nona ini Maka sambil manggup dan menjawab Benar apa kau tidak ingin tahu siapa aku ini hal ini Agaknya tidak begitu perlu Serba sesat apa maksud ucapan nona ini semprot sumabing dongkol Gadis itu celingak-celingguk lalu berkata Kau datang menepati janji seorang gadis Bukan dari mana nona bisa tahu gampang sekali Kau pontang-panting berlari datang Salah mengenal orang Bukankah ini bukti yang nyata Apa nona melihat wanita sahabatku itu ya Malah aku kenal namanya siang siang haun Sumabing kegirangan serunya Dimana dia sudah pergi-pergi seru Sumabing kejut sambil mundur setindak Sungguh dia tidak habis mengerti mengapa Setelah siang 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 haun datang lantas pergi lagi Bukankah janji mereka kalau tidak ketemu tidak akan berpisah Apa mungkin Kenapa dia pergi Pergi mencari kau Mencari aku kedua Mati sumabing membelalak keheranan Sikap gadis itu tetap dingin dan kaku Sahutnya Apa ada yang tidak beres kita berjanji Hanya bertemu disini Mana bisa Mungkin dia khawatir kau terluka waktu bergebrak dengan orang Bertambah besar rasa kejut dan heran sumabing Bagaimana bisa siang 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 haun mengetahui dirinya berkelahi dan terluka oleh musuh Dia Mengapa dia tahu Malah dia juga tahu sekarang tubuhmu sudah kebal akan segala racun Dia Tahu Apa itu benar apa kau sangka aku bohong Tapi itu tidak mungkin terserah kau percaya Tidak dapatkah Nona memberi sedikit penjelasan Gadis itu merenung sebentar Lantas katanya Aku pernah lihat kau berkelahi dengan ayah beranak racun utara hingga luka parah Lantas racun di racun memberimu sebuti robat mustajab Supaya kau dapat selekas mungkin memberi pertolongan kepada murid Pek Hoat Sianio yang bernama Ting Hoan itu Kebetulan waktu aku liwat di sini ku dengar ada suara pertempuran Kiranya para kurcaci dari BWHWH itu tengah mengeroyok nonas yang maka ku bunuh para kunyuk rendah itu Ku beritahu pula apa yang barusan ku lihat Secara terus terang dia pun menuturkan segalanya Dia sangat perhatin atas dirimu maka buru dua dia pergi menyusul kau di depan sana Mungkin kalian selisipan jalan Nona jadi kau lah yang telah menolong jiwanya kata Sumabing Haru Ah aku hanya melakukan apa yang senang ku lakukan Sumabing angkat kedua tangannya serta berkata Kalau begitu biarku mewakili nonas yang mengucapkan terima kasih atas pertolongan nona itu Tidak perlu sungkan dua bolahkah Tanya nama nona yang harum mendadak gadis itu unjuk senyum tawa manis Tawanya ini bak bunga mekar di musim semi Sahutnya aku bernama Fo Akin Sian Serta merta tergerak hati Sumabing Terdengar Fo Akin Sian berkata lagi Apa kau tidak mau mencarinya Sumabing menjeleng kepala Sahutnya kalau dia sudah tahu sejelas itu lebih baik Aku pun tidak perlu lagi mencari dia Mengapa sudah tiada waktu lagi tiada waktu Apa maksudmu karena aku masih ada janji lainnya Agak berubah wajah Fo Akin Sian Katanya begitu besar rasa kasih siang siowhun kepadamu Jangan membuat dia putus harapan Sumabing menjadi gugup Sahutnya nona salah paham akan keteranganku Lalu siapakah orang yang kau janjikan itu Sumabing tertawa hambar Sahutnya agaknya perlu ku terangkan Maaf aku minta diri Sekonyong dua dari luar biara sana terdengar derap langkah riluh ramai Lalu disusul seruan kaget beberapa orang Agaknya mereka telah melihat mayat dua yang bergelimang darah itu Fo Akin Sian tertawa ejek Katanya yang mengantar kematian telah datang lagi Dengan langkah lemah gemulai dia melangkah keluar ruangan sembah yang Sumabing pun mengikuti di belakangnya Di tengah pelakaran berdiri lima orang laki dua dan seorang wanita Dua di antaranya berusia enam puluhan Dan tiga laki dua muda bertubuh tegap gagah Sedang si wanita sudah berusia agak lanjut Tapi sikapnya genit dan tengik Dari seragam yang mereka paka jelas menunjukkan bahwa mereka juga para anak buah dari BWEHW AHWE Kehadiran Fo Akin Sian dan Sumabing yang mendadak itu menimbulkan pula seruan kaget mereka Dari memandang Fo Akin Sian sorot metu ke enam orang itu beralih menatap Sumabing Metu wanita genit itu pelerak-peleruk mengawasi Kecakapan wajah Sumabing dengan tingkah yang sangat tengik sekali Wajahnya mengunjuk senyum tawa Entah teringat apa mendadak wajahnya berubah kaget serta serunya Hi, kau inikah Sumabing begitu melihat para begundal BWEHW AHWE ini muncul lagi Nafsu membunuh Sumabing menyala dua Sahutnya dengan dingin Benarkonkan kelima laki dua itu mundur terbelalak mendengar pengakuan Sumabing Wajah mereka berubah pucat pias perlahan dua mereka mundur teratur dan bersiap siaga Terima kasih telah menonton!